Halo guys, gue Andrew dan di video kali kita bakal belajar gimana sih caranya kalian bisa main-main game NFT gitu ya gimana cara top up tokennya, gimana cara kalian bisa main dengan bayar coin wallet tertentu kita bakal bahas semuanya di video ini pertama yang kalian harus tau langsung aja yaitu adalah crypto exchange itu sejenis kayak bank slash money changernya di crypto lah jadi kalian taruh duit-duit dari bank kayak gini jadi duit-duit di crypto gitu ya gue sendiri pake Binance, kalian bisa pake yang lain-lain kayak toko crypto dan lain sebagainya cuman Binance ini yang paling umum digunakan karena ini salah satu token terbesar yang ada di luar sana ya jadi gue pake Binance, pertama kali kalian kesini webnya akan kayak gini kalo gue lebih suka pake night mode jadi gue ganti aja ke night mode, gak masalah kalian mau pake yang mana jangan bingung jadinya oke jadi step pertama kalian harus daftar dulu ya kalian kayak ya daftar pada umumnya website-website gimana sih ya kan pake email, nomor telepon dan lain sebagainya tapi dia juga nanti minta kayak KTP segala macem biar tau kalo kalian tuh bener-bener orang gitu ya bukan robot atau apa segala macem ya kan nah setelah kalian melewati KYC verification itu kalian mungkin harus tunggu sekitar 1-2 hari ya kira-kira 1 hari kayak gitu terus kalian udah bisa exchange di Binance ini pertama yang kalian harus lakukan adalah top up USDT terus kalian beli BNB habis itu baru pindah ke Metamask gitu ya jadi pertama gimana cara top up USD disini kalian tinggal ke trade P2P, kalian mencet aja disini kalian akan bayar ke orang-orang yang nantinya bakal mau tuker-tuker duit gitu ya kalian ganti dulu nih fiat ke IDR, nanti biasanya ada koin-koin anic, kalian pindahin aja dulu ke IDR Indonesian rupiah gitu ya, nanti ada orang-orang nih yang mau jualan nih kalian tinggal beli aja, mungkin harganya cocok, kalian bisa lihat dia berapa kali order gitu ya dan dia berapa persen sih komplitnya gitu, berapa sih persen sih suksesnya gitu ya terus ada minimal depositnya, ini 2 juta gitu ya sebenernya ada juga yang murah, kayaknya 500 ribu, 150 ribu misalnya kalian mau beli berapa nih, misalnya berapa, 90 ribu gitu ya yaudah, terus kalian tinggal buy USDT, nanti kalian bakal ketemu orangnya di chat gitu ya tinggal transfer aja ke dia, nanti dia bakal rilis koinnya kurang lebih makan waktu 5 menitan setelah kalian udah top up, nanti udah dapet duitnya gitu ya, kalian transfer to spot dan duitnya bakal muncul disini nah di funding, jadi di funding ini kalian baru pindahin ke fiat and spot gimana caranya? kalian langsung chat aja transfer gini habis itu USD nih, kalian bisa ganti kayak gini dari funding to fiat and spot terus kalian langsung max aja, terus kalian confirm nantinya gue gak ada di funding, ini buat contoh aja nanti kalau kalian udah transfer ke fiat and spot baru nih, oh udah ada USDT nih nah kalian baru beli BNB-nya gimana caranya? kalian ke market kalian tinggal cari BNB tinggal cari BNB disini terus kalian dari spot ini, kalian ke yang USDT nanti ada BNB-USDT, kalian beli kalau kalian bingung ini futures itu apa gitu ya di futures ini sejenis trading kayak forex gitu jadi kalian bisa leverage up, leverage down kalau bisa naik dan naik, turunnya turun cuman kan kalian cuma pengen beli kayak tokennya doang kan jadi kalian ke spot market spot market, terus kalian ke BNB-USDT, pencet aja terus kalian bakal liat menu-menu kayak gini kalian tinggal pencet yang market kalau limit itu sejenis nunggu kalian mau beli dimana gitu ya kalian kira-kira mau beli di harga berapa cuman kalau gue langsung mau cepet jadi gue ke market terus kalian tinggal pilih nih, mau beli berapa misalnya 0,01 BNB atau berapa terus kalian tinggal pencet buy kalau market ini langsung masuk harusnya ketika kalian sudah beli, kalian ke overview lagi atau langsung fiat and spot nah nanti bakal muncul disini BNB gitu ya nih BNB kalian nanti bakal ada isinya kayak gini, ini gue beli koin-koin lain super farm dan ya lain-lain tapi nanti bakal ada kayak gini nih BNB, kalian tinggal pencet yang withdraw nah disini baru kalian enter address kalian world address kalau gue pake metamask nanti gue bakal ajarin juga cara bikin metamask kalian bisa langsung copy nih ini adalah world address kalian copy disini terus dia langsung otomatis ke BSC Binance Smart Chain BEP20 gitu ya karena ini jaringannya Binance gitu nah terus kalian langsung max aja disini dan ada minimal withdraw nya itu 0,02 BNB ini sekitar mungkin 200 ribu, 150 ribu abis itu kalian pencet max aja abis itu nanti ada confirm kalian tinggal pencet withdraw ini gue kebetulan belum ada gak apa-apa sebenernya gak terlalu susah kok kalian tinggal withdraw nanti bakal ada kayak verification lagi kayak nomor kode-kode gitu yang kayak biasanya kalian daftar-daftarkan ada kode-kode kan nanti bakal dikirimin ke email kalian dan salah satunya ke hp kalian gitu ya kalian tinggal isi aja withdraw tunggu mungkin sekitar 10-15 menit paling lama dan dia bakal masuk ke metamask kalian gitu ya masuk ke dompet kalian emang agak lama karena dunia crypto ini bener-bener baru jadi banyak nge-lag-nge-lag dan bug-bug gitu itu wajar gitu ya di dunia ini dan gimana caranya kalian masuk ke wallet address atau metamask pertama kalian bikin extension-nya dulu kalian ke google chrome kalian settings abis itu kalian cari extension disini kalian bisa open chrome web store kalian pencet aja abis itu tinggal cari nih metamask gitu ya nah cari yang metamask.io ini yang lain-lain ini kayaknya gak jelas gue gak ngerti juga tapi yang jelas yang ada linknya ya metamask.io pencet aja terus nanti langsung disini add to google chrome gue kebetulan udah ada jadi gue gak pake nanti akan muncul disini kalau pencet aja kalian nanti bakal daftar dia bakal ada kirimin sejenis kode-kode aneh tuh kayak berapa kata mungkin shark apa-apa-apa gitu 16 private code gitu itu kalian harus catet gue saranin sih kalian di kertas gitu ya simpen karena kalau di internet kebobol kalau orang punya kode itu ya kalian duit di dompet kalian tuh hilang gitu ya ini sejenis kayak kartu flash atau dompet digital kalian lah gitu jadi usahain kalimat-kalimat itu tuh kalian hafalin gitu ya jangan sampe jangan sampe lupa karena kalau gak ya dompet kalian semuanya hilang gitu ya oke kalau kalian udah punya kayak gini kalian harus taruh dulu mainnetnya ya atau networknya kalau kalian baru muncul mungkin baru keliatan kayak ethereum gini-gini nih kan harmony blablabla cuman belum ada binance kalian harus tambahin secara manual dengan cara pecat custom rpc nanti bakal disini kalian tulis aja mungkin ini bsc smart chain gitu ya nah nanti bakal ada kayak gini-gininya gue nanti taruh di link di bawah rpc urlnya atau kalian bisa langsung cari kayak binance mainnet metamask gitu ya nanti juga ada keluar kayak gini-gini nah ini langsung di copy aja nih new rpc kalau gak bisa yang ini kalian bisa coba yang lain gitu ya misalnya ini kita copy kita copy disini chain id nya 56 terus kalian tinggal bikin simbolnya bnb ini explore nya yang ini gitu ya kalian copy-copyin aja ketika kalian sudah copy-copyin ini kalian tinggal pencet save nanti akan secara otomatis kalian masuk kayak gini di binance smart chain mainnet gitu ya nah disini baru kalian bisa lihat token kalian yang tadi kalian kirim dari bnb nanti udah masuk kayak gini 0,2 baru kalian mau beli apapun di website game tertentu kalian bisa kayak misalnya gue pake contoh bongvipto disini tiap game tuh pasti ada namanya wallet address atau kontak address nanti kalian cari aja kalian bisa langsung nah ada kayak gini kalian bisa copy wallet address nya atau kontak address nya dia terus kalian baru tukar coin nya tukar coin nya biasanya tuh ada di listing-listing tertentu kalau coin-coin kecil biasanya dipu coin ada dimana ada cuman kalau udah lumayan gede kayak bom kripto gini biasanya ada di namanya pancake swap kalian cari aja di google pancakeswap.finance jadi jangan cari yang lain-lain karena yang namanya ini dunia kripto baru banyak yang namanya scam-scam gitu jadi kalau website nya beda usahain perhatiin dulu gitu ya atau mungkin kalian taruh jangan banyak-banyak dulu berapa ratus ribu untuk ngetes jadi jangan langsung kalian pasang gede semua yang taruh nanti hilang begitu nangis jadi cari dulu pancakeswap.finance kalian tinggal pencet trade now nanti bakal kalian connectin dulu ya disini gue udah connect terus udah deh ini secara otomatis bakal masuk BNB nya kalian tinggal tukar misalnya kontak address nya tadi apa gitu ya kalian paste aja disini bcoin langsung pencet terus kalian tinggal pencet next gitu ya atau kalian terserah mau beli berapa coin terus tinggal pencet swap nanti dia bakal keluarin kayak konfirmasi gini ini ada namanya GSV jadi kalau kalian mau bertransaksi atau melakukan pembayaran gitu ya dia butuh namanya GSV atau kalian harus membayar ya paling sekitar 10.000 atau 3.000 rupiah gitu ya tergantung dengan coin nya kalian tinggal pencet confirm aja gue gak lagi gak pengen beli coin jadi gue reject dulu nah udah deh nanti kalian udah punya coin nya kalian baru bisa beli coin coin kayak gini nih nanti bakal masuk disini nih kan 0 nih nanti kalau kalian beli kalian bakal dapat berapa coin disini udah kalian mau beli apapun langsung tinggal pencet shop gitu ya misalnya di aplikasi apapun atau website apapun kalian tinggal beli abis itu udah kalian tinggal confirm bayar gas fee lagi dan kalian punya hero nya udah bisa dimainin kayak gitu oke mungkin tutorial nya sampai sini aja dulu nanti kalau mungkin kalian ada pertanyaan atau seperti apa bisa langsung komentar aja di bawah nanti mungkin gue bisa bantu untuk penjelasan lebih lanjutnya ya mungkin ini aja untuk video kali ini thank you for watching dan see you next time peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax